Intro Munafik, pengkhianat, penjilat Intro Kasus Bang Ade Armando itu jangan hanya sepeda dilihat sebagai kasusnya kemarin ya Tapi kan persoalannya menjadi harus dijelaskan secara lebih mendasar Bagaimana sebetulnya berebutan kekuasaan politik di tingkat atas Terutama dalam pemilu, pilkada, itu apa yang terjadi? Bagaimana para calon-calon pemimpin berebutan kekuasaan Dengan melakukan segala cara termasuk yang dianggap paling ampuh Itu adalah dengan mengaktifkan sentimen primordial Dalam hal ini sentimen keagamaan ya Identitas itu lebih merupakan konstruksi Jadi seseorang itu dikonstruksi sebagai siapa gitu ya Secara ras, kelompok agama, etnik, tentu saja kelas sosial, ekonomi, gender ya Nah konstruksi itu akan menjadi semacam pembenaran Bagi orang itu untuk diperlakukan apa saja Apa yang dialami oleh Ade itu adalah bagaimana dia yang selalu berpikir kritikal ya Di dalam tujuan pembelaannya terhadap keberagangan Pertanyaannya adalah apakah di negara demokrasi yang menjujung tinggi rule of law Tindakan-tindakan semacam itu boleh terjadi Itu kan pertanyaannya Kalau gitu kita mundur lagi sebagai bangsa barbar gitu kan Harus dilakukan penegakan hukum yang adil Karena kalau enggak nanti orang-orang kita semua tidak berani bersuara Karena kalau kita bersuara kita akan diadekan lagi Oleh orang-orang yang menganggap kita berbeda Atas alasan apapun Atas alasan apapun Tidak dibenarkan melakukan kekerasan keadaan orang Itu prinsip human rights Apalagi ketika berbeda pendapat